penundaannya itu satu kesiapan mental kedua kesiapan dokumen-dokumen pendukung ya atas laporan-laporan pelapor paling enggak ada bukti-bukti yang bantahan lah ya itu kan pasti mental ya harus kuat juga karena kan apalagi dalam pemberitaan Merkowi merasakan sangat diskreditkan kan seperti itu dari pelapor nah makanya dia ada melakukan bantahan-bantahan tapi bantahan-bantahan tersebut kan harus dipertanggungjawabkan kan seperti itu makanya dia juga harus punya kekuatan mental ya Pak ya dokumen-dokumen pendukung sendiri bahwa ada apa itu contohnya yang barangkali bisa ditebutkan yang jelas ada rekening koran yang sudah kita pegang rekening koran daripada mas rapi dan rekening koran daripada berarti dan saat ini Olivia tidak hadir di sini ya saat ini nggak hadir bu mental apa bukan maksudnya tadi kan ibu bilang mengatakan bahwa mental dari Olivia yang belum siap untuk menghadapi ini mungkin dalam pemeriksaan gitu loh seperti apa sih bu tertekannya Olivia sendiri sampai saat ini gitu pastinya depresi lah ya karena mental itu kan gini misalkan kita melakukan sesuatu terus tiba-tiba ada dipelintirkan sedikit terus terblow up banyak kan pastinya sukisnya kan berat juga gitu loh jadi dia juga oke saya bilang harusnya dengan adanya seperti itu kan palingan ada data pendukung yang dia bisa semakin kuat gitu karena kan memang olivia ini banyak sih data-data itu karena dia pindah dari rumah yang dikemang itu waktu itu kena banjir jadi ada beberapa hampir semua itu dokumen ya Pak ya kena banjir jadi hilang gitu Nah jadi yang dari rekening koran itulah yang ditelusurin kadang-kadang ada nggak ada namanya siapa pengen transfer terus ada yang uang yang dikembalikan gitu sebagian Bu kondisi dari suaminya sendiri seperti apa Bu pastikan sudah dalam proses pemeriksaan juga kan dari dari mungkin dari tempat beliau bertugas gitu kondisi dari suaminya sendiri seperti apa Bu suaminya 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 kan Raffi sendiri pastikan suami juga terlibat dalam hal ini untuk saudara Raffi memang polisi sekarang belum siap untuk melakukan ketenangan sebenarnya dia sedang polisi sakit nah untuk itu itu juga nanti berkas-berkasnya juga sedang kita siapkan Bu ini kan kabarnya ini karena mentalnya belum siap ya Bu ya ya yang jelas ya belum siap gitu belum diperiksa itu berarti ya belum jelas belum diperiksa kita minta reschedule lagi Bu boleh dong ini kan undangan klarifikasi boleh aja oke bu kondisi kabar bahwa Olu sudah ada ketika baik untuk mengembalikan mungkin di dalam dalam hal dicicil dan itu sudah dilakukan oleh nada Nia dan Nyati sebagai orang tuanya benar ya sih Bu kalau untuknya dan nyati jangan dibawa-bawa dan lagi tolong ya dan nyati tidak pernah ikut campur dalam masalah ini dan Nia pun tidak pernah tahu gitu loh dengan hal-hal seperti ini enggak maksudnya Mbak Mia itu membantu membantu enggak ada jalan sebagai orang tua gitu berita itu enggak ada Bu ya sama sekali itu jawabannya oke enggak ikut bersama tapi Ibu Agustin pun ikut di dalam sini jadi seperti begini yang mempromosikan kepada orang lain itu siapa yang sampai segitu banyaknya kan bukan Oli Oli gitu yang menawarkan satu contoh eh ada eh maaf 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 ya satu contoh eh mas itu ada ini loh ada penerimaan ini tak eh harusnya kan itu hanya les tiba-tiba dia bilang itu pasti masuk ini begini-begini itu siapa yang ngomong begitu yang menjanjikan begitu karena tidak pernah Oli Pia enggak pernah menjanjikan seperti itu dengan orang-orang banyak gitu tapi yang menarik nih Bu bener nggak sih Oli mengatakan ke Ibu kalau memang calon-calon ini masuk itu ketika ada beberapa eh apa mantan atau meninggalnya para CPNS yang kena koronakan diri menggantikan Oh enggak 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 mengganti tidak pernah itu kan tidak pernah Oli Pia enggak pernah menjanjikan seperti itu menjanjikan bahwa ada yang meninggal diganti itu enggak mungkin harusnya ikut tes nggak pernah ada yang seperti itu coba aja di CPNS kan enggak pernah gitu melakukan seperti itu harus ikut tes berarti kalau bukan CPNS pengganti ditawarkan CPNS berapa tuh apakah reguler atau bagaimana ini siapa yang menawarkan dari olifko Ibu Agustin menawarkannya seperti apa itu yang ngomong siapa dari pihak sana para korban-parakorban itu ada video pelantikan juga Bu nah sebentar itu video pelantikan ini yang mana ini kan beda yang menawarkan menawarkan ke siapa yang menawarkan mengatakan para korban artinya banyak dong Iya nah yang kemarin para korban kemarin itu ada lima yang diperiksa apakah yang lima orang ini pernah berjumpa dengan Oi Oh ya salah satunya salah satunya Iya dia dengan menjauh salah satu berarti satu orang dong nggak artinya salah satu korban dan mengatakan ia dijanjikan ketika ada sebuah pelantikan juga gitu saya kurang tahu itu dan ada SK nya menurut-menurut para korbannya gini ini kan belum ada pemeriksaan kita juga tidak bisa menjelaskan seperti apanya kan karena olif sendiri ini yang baru ngomongan dengan saya ini tidak ini tidak nanti ketika pemeriksaan situ nanti akan ketahuan gitu tapi olif sendiri ke ibu terbuka nggak sih Bu terbuka dan dia mengatakan saya berani sumpah seperti apa coba masa saya nggak percaya nah ini kan nanti kita nggak telah lagi ya kan Pak ya ibu berarti pihak olif membantah kalau ada JPNS pengganti Bu yang ditawakan oleh-olif enggak pernah Bu pada saat Bu pada saat olif menawarkan kepada ibu Agustin ini ada ditampil atas putih nggak sih Bu saya kurang tahu seperti itu belum sampai ke sana kita mendatang lewatnya nggak tahu oke oke saya kurang tahu